5 Janji Aulah Bagi Yang Sholat Subuh Tepat Waktu Meski kita semua tahu masing-masing sholat wajib mempunyai keutamaan sendiri-sendiri, akan tetapi ada keutamaan dan keistimewan di dalam sholat subuh. 5 Hal Bagi Hamba-hambanya Yang Mengerjakan Sholat Subuh Tepat Waktu 1. Pahalanya Seperti Sholat Satu Malam Penuh Dari Usman bin Afan beliau berkata, Rasulullah Soh bersabda, Barang siapa yang sholat isya berjamaah maka seakan-akan dia telah sholat setengah malam dan barang siapa sholat subuh berjamaah maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat malam satu malam penuh, hadis riwayat muslim. Dengan demikian berarti kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak di sisi Aulah, pahala tersebut tidak hanya di dunia saja bahkan saat di akhirat kelak Aulah akan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang mengerjakan sholat subuh tepat waktu. 2. Sebagai Sumber Cahaya Di Hari Kiamat Saat kiamat datang seluruh alam semesta akan hancur, matahari akan digulung sehingga keadaan menjadi gulita dan semua makhluk akan mati. Di saat kita dibangkitkan dan dikumpulkan di padang masyar untuk menghadapi pengadilan Aulah. Maka disitulah akan terlihat cahaya dari orang-orang yang semasa hidup di dunia sering melaksanakan sholat lima waktu dan diantaranya adalah sholat subuh tepat waktu. Cahaya inilah yang akan menerangi orang-orang yang beriman yang tidak pernah meninggalkan sholat lima waktu dan akan semakin terang manakala seorang hamba rajin mengamalkan sholat subuh tepat waktu. 3. Dijanjikan Masuk Surga Tidak ada satu orang pun yang tidak ingin masuk surga dengan segala kenikmatannya. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Ashari ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, barang siapa mengerjakan sholat bardain yaitu sholat subuh dan sholat asyar maka dia akan masuk surga, hadis riwayat Bukhori Muslim. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa ada dua waktu sholat yang mempunyai keutamaan lebih besar dibanding-dibanding keutamaan sholat wajib lainnya. Kenapa bisa begitu? Sebagian ulama berpendapat karena waktu tersebut adalah waktu yang sulit. Oleh karena itu Allah memberi keutamaan lebih dibanding sholat wajib lainnya. 4. Selalu dalam lindungan Allah tiada perlindungan yang lebih diinginkan oleh seorang hamba melainkan hanya perlindungan dari Allah. Karena dengan mendapatkan perlindungan dari Allah maka sudah dipastikan hidup seseorang akan mendapat ketenangan dan tidak akan pernah takut dengan apapun, baik harta, jabatan, keluarga bahkan dari kejahatan yang disebabkan dari manusia. Dari Jundab bin Sufyan Rasulullah saw bersabda, barang siapa yang menunaikan sholat subuh maka ia berada dalam jaminan Allah, maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya, barang siapa yang membunuh orang yang menunaikan sholat subuh, Allah akan menuntutnya sehingga Allah akan membenamkan mukanya ke dalam neraka, hadis riwayat muslim, etir mitzi dan ibnu majah. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah akan memberikan balasan bagi siapa saja yang menghalangi orang lain untuk mengerjakan sholat terutama adalah sholat subuh. 5. Dapat melihat Allah. Siapa yang tidak ingin melihat pencipta alam semesta dan isinya secara langsung yaitu Allah subuhanahu wa ta'ala. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah saw ketika melihat bulan purnama beliau bersabda, sungguh kalian akan melihat rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihat niya. Apabila kalian mampu jangan kalian menyerah dalam melakukan sholat subuh, sholat sebelum matahari terbit dan sholat sebelum matahari terbenam maka lakukanlah hadis riwayat buhori muslim. Beruntunglah bagi orang yang beriman yang selalu menjaga sholat lima waktu terutama sholat subuh dan sholat asyar, semoga kita semua bisa senatiasa melaksanakan sholat subuh tepat waktu dan menjadi salah satu hamba yang mampu melihat Allah secara langsung di akhirat. Kelak amin. Terima kasih. Terima kasih.